Intro Di tengah lonjakan kasus COVID-19 di Ibu Kota, warga Ibu Kota hingga saat ini masih memadati kawasan wisata Danau Sunter, Jakarta Utara. Beragam aktivitas dilakukan oleh warga di Danau Sunter, mulai dari berolahraga hingga hanya sekedar berwisata. Dan berikut laporan Nanta Armand dan Syahru Romaduni. Pemirsa di tengah lonjakan kasus COVID-19 di kawasan DKI Jakarta, kini kawasan Danau Sunter, Jakarta Utara, masih ramai dikunjungi oleh beberapa masyarakat, yang dimana masyarakat tersebut melakukan aktivitas berolahraga di kawasan ini, seperti olahraga bersepeda, jogging, dan juga beberapa aktivitas senam lainnya. Dan tak hanya olahraga saja, banyak juga dari berbagai masyarakat yang datang ke sini untuk sekedar berekreasi bersama dengan keluarga, dan juga tidak sedikit dari mereka yang membawa anaknya untuk melakukan aktivitas berwisata di Danau Sunter ini. Yang memang kawasan ini merupakan kawasan yang terbilang menjadi salah satu kawasan wisata favorit dan juga gratis bagi masyarakat DKI Jakarta, terutama kawasan Jakarta Utara. Dan meskipun saat ini masih dalam status PPKM level 2, pihak dari satu PPKM tempat juga tetap terus menghimbau kepada sebuah masyarakat agar tidak lengah dan juga menerapkan disiplin protokol kesehatan seperti wajib menggunakan masker, kemudian juga menjaga jarak, dan juga rajin cuci tangan menggunakan hand sanitizer untuk air mengalir demi pencegahan virus COVID-19 di kawasan Ibu Kota Jakarta. Dari Jakarta, Nata Arman, Pramadon, Rizki, Kualainews, melaporkan. Sementara itu, di tengah meningkatnya kasus positif COVID-19 akibat varian Omikron, kawasan Ancol masih ramai dikunjungi warga. Pantai Ancol ramai dikunjungi pengunjung untuk mengisi libur akhir pekan. Sebagian dari para pengunjung menikmati suasana indahnya pantai. Di tengah pemberlakuan PPKM level 2 di Jakarta, setiap pengunjung wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat selama berada di area Ancol. Pengunjung juga harus sudah divaksin COVID-19 minimal dosis pertama. Di Taman Marga Satwa Ragunan, di tengah lonjakan kasus COVID-19, jumlah pengunjung justru menurun. Hingga pukul 9 pagi tercatat baru sekitar 1.800 pengunjung saja yang datang ke Taman Marga Satwa Ragunan. Jumlah itu pun mengalami penurunan jika dibandingkan libur akhir pekan lalu. Pengunjung wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat selama berada di area Ragunan. Pengunjung yang diperbolehkan masuk ini juga wajib telah mendapatkan vaksinasi COVID-19 minimal dosis pertama. Manajemen Ragunan juga membatasi jumlah pengunjung yakni maksimal 25% dari total kapasitas yang ada atau sekitar 15.000 orang. Tidak hanya itu, sistem ganjil genap kendaraan pun masih berlaku bagi pengunjung yang ingin berwisata di Taman Marga Satwa Ragunan. Dan bagaimana situasi terkini di kawasan Ancol dan Ragunan? Kita bergabung dengarkan Vito Erlangga di kawasan Ancol dan Fikirian di Ragunan. Selamat siang rekan-rekan kita ke Vito terlebih dahulu di Ancol. Vito bagaimana suasana Ancol pada siang hari ini? Apakah ramai pengunjung? Ya dapat kami laporkan untuk suasana terkini seperti diketahui bahwa meskipun di tengah lonjakan omikron, kasus omikron di wilayah khususnya di wilayah DKI Jakarta, namun antusiasme masyarakat untuk melakukan aktivitas wisata di kawasan wisata Ancol ini masih cukup tinggi. Berdasarkan pemantauan kami bahwa hingga minggu siang ini tercatat ribuan pengunjung memadati kawasan wisata Ancol khususnya, wisata pantai seperti di tempat di mana saat ini kami melaporkan. Mereka melakukan sejumlah aktivitas seperti melakukan tamasya ataupun berolahraga atau sekadar berkumpul bersama dengan keluarga di kawasan wisata pantai. Meskipun demikian dari pihak Ancol sendiri saat ini masih menerapkan protokol kesehatan COVID-19 yang cukup ketat, yaitu diantaranya seperti membatasi pengunjung hanya 25% dari kapasitas maksimal. Selain itu juga dari pihak Ancol sendiri saat ini masih memperlakukan sistem ganjil genap, yaitu yang dimulai diterapkan pukul 12 nanti hingga pukul 6 sore. Kemudian pada masa PPKM level 2 ini dari pihak Ancol juga memperlakukan kewajiban bagi para pengunjung untuk sudah vaksin dosis kedua. Untuk itu dari pihak Ancol sendiri mewajibkan semua pengunjung yang sudah melakukan reservasi tiket melalui online dan sudah datang di Ancol wajib memiliki aplikasi peduli lindungi untuk memastikan semua pengunjung sudah tervaksinasi dosis kedua. Dan hingga saat ini untuk aturan protokol kesehatan dari pihak Taman Impian Jaya Ancol sendiri masih mengacu pada aturan PPKM level 2 yang saat ini masih diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Selanjutnya untuk mengetahui situasi terkini di kawasan wisata ragunan, sudah ada rekan kami, Fikih Rian di sana. Silahkan Fikih. Ya baik, terima kasih Vito dan juga pemirsa. Memang tidak berbeda jauh di Ancol. Ini di ragunan memang ini kondisinya juga cukup ramai. Kita tahu memang Taman Marga Satwa Ragunan ini nampaknya juga masih menjadi salah satu destinasi favorit warga ibu kota untuk menghabiskan libur akhir pekannya. Memang meski kasus COVID-19 kita ketahui bersama saat ini tengah mengalami tren peningkatan terlebih dengan munculnya varian Omikron namun tidak menyurutkan antusiasme warga untuk berwisata ke Taman Marga Satwa Ragunan. Mereka datang baik bersama teman, keluarga maupun juga kerabatnya. Namun jika dibandingkan dengan libur akhir pekan lalu, jumlah pengunjung yang datang ke Taman Marga Satwa Ragunan ini mengalami penurunan. Berdasarkan data terakhir yang kami dapat memang hingga pukul 9 pagi tadi, ini baru sekitar 1.800 orang saja yang datang berwisata ke Taman Marga Satwa Ragunan. Memang ada sejumlah aturan yang harus dipenuhi oleh setiap pengunjung yang ingin berwisata ke kebun binatang ini di mana selain mereka wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat, mereka ini juga yang datang wajib telah mendapatkan vaksinasi COVID-19 minimal dosis pertama. Selain itu juga memang manajemen Ragunan sendiri ini membatasi jumlah pengunjung yang datang, yakni maksimal 25 persen atau sekitar 15.000 orang saja setiap harinya. Sistem ganjil genap bagi kendaraan pun ini juga masih terus diberlakukan guna mengantisipasi kepadatan di area Ragunan. Dan pengunjung pun ini dimbo agar dapat bijak dalam berwisata dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, guna meminimalisir penularan virus corona. Kembali ke Lofi di studio. Baik, terima kasih Fikirian. Langsung dari Ragunan, sebelumnya ada Vito Erlangka dari Ancol, Jakarta. Terima kasih rekan-rekan. Polisi dilempari botol saat membubarkan konser musik di Makassar, Sulawesi Selatan. Anyu siang segera kembali, sesaat lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!